Tribuner tim SMKS Kriandua Sidoarjo mencoba ide gilanya yakni dengan memodifikasi motor jadul klasik Honda Ulung C70 menjadi bermusin listrik dalam ajang Bahameru Electric Face Solo Innovation yakni untuk peringatan Hari Bayangkara ke-78 di Mapoldajatim. Tak lazim memang dari 49 tim Stenum Bengkela para peserta perlombaan di dalam gedung tenis Mapoldajatim pada Senin 24 Juni. Adapun cuma tim SMKS Kriandua Sidoarjo yang tampak berbeda. Terkait hal tersebut informasi selegapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim. Luhur Pambudi silakan untuk laporan legapnya. Oke baik Adila, jadi tim SMKS Kriandua Sidoarjo mencoba ide gilanya untuk memodifikasi motor klasik jadul bermerah Honda Ulung C70 menjadi bermusin listrik dalam ajang Bahameru Electric Vehicle Innovation untuk memperingati Hari Bayangkara ke-78 di Mapolda, Jawa Timur. Tak lazim memang dari 49 tim Stenum Bengkel para peserta perlombaan di dalam gedung tenis Mapoldajatim di sini kemarin cuma tim SMKS Kriandua Sidoarjo yang tampak berbeda. Saat para peserta dari kalangan SMK ataupun BLK lain cenderung memilih motor berbodi spakur berbahan plastik pabrikan yang khas untuk jenis motor metik dan BP tahun 2000-an, tim SMKS Kriandua Sidoarjo terpilang nekat dengan mengusung motor jadul klasik pabrikan Honda tahun 70-an yang masih berbodi berbahan lempengan besi. Kepala jurusan teknik dan bisnis sepeda motor TBSM SMKS Kriandua Sidoarjo, Muhammad Jayom Rangkan, bahasanya motor klasik berbodi besi cat warna biru muda itu diperoleh dari pihak sekolahnya sejak 3 bulan lalu, jadi motor tersebut sudah beberapa kali dikutsertakan dalam ajang kotes otomotif yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, tempatnya mengajar ataupun instansi lainnya di Provinsi Jawa Timur. Dalam perlombaan sebelumnya, saya menerangkan bahasanya dirinya bersama teman guru dan siswa anak asumnya di sekolah cuma mengoprek bodi tampilan luar dan suruhan mesin menjadi lebih gar dan tentunya seai kecing mungkin. Namun kali ini dalam ajang Mahameru Electric Vehicle Innovation 2024, di Mampol dasar tim level tingkat kesulitannya diakuinya semakin rumit dan tentunya begitu menantang. Bukan cuma memastikan bahasanya kondisi motor yang jadul itu tetap menarik, kemudian layak pakai ataupun nyaman dikendarai, namun motor Honda Ulung tahun 7 bulan itu harus mampu dikonversi bertenaga mesin listrik. Sesuai dengan regulasi yang ada, bahasanya pasukan dinamo motor dan baterai kendaraan listrik dalam ajang kali ini disuplai langsung dari pihak PT Mitra Metal. Perusahaan itu adalah satu di antara beberapa perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian SDM sebagai penyedia bahan motor listrik untuk kepentingan program konversi motor listrik. Kemudian prinsip dari motor listrik, menurut Cahyo kemarin, bahasanya memang terdapat tiga komponen utama, yaitu baterai motor, kemudian kontrol motor, dan juga motor penggerak. Cahyo menjelaskan bahasanya komponen baterai merupakan pasokan daya listrik sebagai tenaga penggeraknya dan komponen kontroler merupakan mekanisme pengoperasian besar kecilnya tarikan gas motor saat dikendarai. Sedangkan untuk komponen motor merupakan mesin pengolahan daya listrik menjadi tenaga gerak roda yang dihubungkan menggunakan rantai. Menurut Cahyo, bahasanya kapasitas baterai berbentuk balau yang akan dipasang pada motor Ulung timnya itu mencapai 2 kW atau 2 ribuat. Bata tersebut diperkirakan mampu untuk memberikan tenaga pada motor secara maksimal sekitar 80 km per jam dan mampu menempuh jarak perjalanan sekitar 40 km. Jika diperkirakan cara tersebut setara dengan perjalanan dari Kabupaten Situarjo, Jawa Timur, melalui jalur seratan hingga sampai ke kawasan Purwosari, Kabupaten Pasurwan di Jawa Timur. Kemudian sekadar diketahui, bahasanya perlombaan inovasi motor listrik yang diselenggarakan di tenaga perjalan jatim pada mulai Senin kemarin menjadi acara sosialisasi terobosan kendaraan listrik pertama dari seluruh markas kepolisian daerah se-Indonesia. Pertemakan Mahameru Electric Vehicle Innovation di Tantempol Dajatim mengajak kalangan SMK dan balai latihan kerja yang tersebar di seluruh Pulau Jawa untuk berinovasi mengubah motor berbahan bakar minyak menjadi bertenangka listrik. Bertempat di gedung teknis mobil Dajatim ada sekitar 50 peserta perlombaan yang berjubah mengoprek mesin motor yang diusung mereka. Ada juga jenis metik, ada juga jenis bebek, dan mereka diberi waktu selama dua hari untuk melakukan proses konversi atau modifikasi terhadap motor yang akan mereka lakukan untuk modifikasi menjadi motoristik. Wakil Direktur di Telantas Pol Dajatimur AKBP Lukman Cahayono mengatakan bahasanya ajan tersebut berusaha memberikan memahaman pada masyarakat bahwa proses konversi motor listrik bisa dilakukan di bengkel yang telah tersertifikasi oleh pihak kementerian ISDM. Dan perusahaannya menyediakan perkakas bulengkapan alat konversi motor listrik seperti Dima Dinamo dan Baterai Nyajukan merupakan perusahaan yang telah terafiliasi dengan kementerian ISDM. Kemudian Lukman Cahayono kemarin juga menjelaskan bahasanya motor yang dapat dikonversi merupakan motor yang masih memiliki surat dan buku tanda kepemilikan kendaraan yang sah seperti STNK dan BPKB. Karena saat motor milik masyarakat berhasil dikonversi, maka sebenarnya terdapat beberapa perubahan pada pencatatan dari STNK dan BPKB. Karena memang terutama pada bagian mesinnya, maka nomor mesin itu akan diubah, disesuaikan dengan mesin dari kendaraan listrik yang digunakan. Nah, proses perubahan pencatatan berkas dan buku kendaraan itu juga akan diberikan subsidi oleh pihak pemerintah sehingga masyarakat tidak lagi perlu bingung untuk mengeluarkan biaya tambahan. Demikian reportase kami adalah kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara persama kepala jurusan teknik dan bisnis sepeda motor SMKS Kriandua Sidoarjo, yakni M. Cahyo. Selain itu, wakil direktur ditelantas-lantas Polda Jatim AKBP Lokuman Cahyono. Berikut untuk ketayangannya. Ini kita pakai Honda C70. Nah, kenapa kok kita pakai Honda C70 kan dari view-nya kan antik, kita ambilnya klasik. Nah, ini pas kemarin itu juga pas kebetulan kita juga butuh. Kan di sekolah kita kan sering mengadakan otokontes itu. Otokontes untuk umum, untuk pelajar. Nah, ini mau saya jadikan ikon-nya sekolah. Icon sekolah. Berarti sebenarnya ini adalah ikon unggulan ya? Terus pas ada event Mahameru ini. Sekalian saya konversi juga. Timur melaksanakan kegiatan Mahameru EFI. Mahameru Electric Vehicle Innovation 2024. Ini jadi perlombaan konversi motor fosil menjadi motor listrik. Jadi kami mendukung program pemerintah bahwa untuk mempercepat pengalihan atau masyarakat supaya cepat bisa beralih ke kendaraan yang berbasiskan listrik. Ini kami melaksanakan kegiatan perlombaan ini. Ini merupakan lomba yang baru pertama dilaksanakan di jajaran polda di seluruh Indonesia yang diikuti oleh 50 peserta. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.